Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, komen, serta subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terap today tentunya mengenai Ayu Ting Ting Informasi pertama dari Mimin disini ada obrolan menarik nih Antara Ayu Ting Ting dan Lesti Kejora Disini obrolannya sangat santai dan pastinya menyejukkan hati Disini Ayu Ting Ting sedang membahas nih Pria laki-laki yang didambakan oleh Lesti Kejora Laki-laki itu harus tanggung jawab Wah betul sekali Sebagai laki-laki dan sebagai kepala rumah tangga Laki-laki harus tanggung jawab Karena punya istri yang harus dinebahi Hai sahabat semua obrolan yang paling ditunggu-tunggu nih akhirnya tayang juga Kali ini apa sih yang diobrolin dedek sama Kak Ayu Ting Ting Kok sampai berapi-api gitu sih Minta-minta pertanggung jawaban Penasaran langsung aja cus ke channel youtube nya Kisyo TV Bagi sahabat semua yang pengen tau lebih lanjut nih Obrolan menarik antara Ayu Ting Ting dan Lesti Kejora Yang pastinya sangat berapi-api dan pastinya menarik Langsung saja tonton di Kisyo TV Pastinya akan membuat kalian semua tercawa dan penasaran nih People apa yang Lesti mau sesungguhnya Dan itu ada pada diri Rizky Birarka Atau sempat ke orang lain Oke ya selamat menikmati bagi para sahabat semua di rumah Dan berita selanjutnya disini datang dari seorang laki-laki Yang mengaku kembaran dari Anwar Yang membuat heboh jaga terraya gara-gara video yang dia unggah Inilah muka si pembuat owner tersebut Dengan wajah semeringah dia mengunggah status yang sangat membuat geram Dan membuat hati para fans Ayu Ting Ting semakin tidak bisa terkontrol Pasalnya disini dia mengunggah lagi status barunya di akun Instagramnya Dengan kalimat dan kata-kata yang selalu menyinggung Ayu Ting Ting Hebatnya Wedding Ata Aurel bisa mempertemukan Ayu Ting Ting dan Nagita Namun tak saling menyapa Dan gua dipertemukan juga dengan kemarin gua Anwar yang bertahun-tahun terpisah Betapa gembiranya dia mengunggah ini Dan betapa tidak memikirkan perasaan dari Ayu Ting Ting Semoga Yuyung Kristi Lego bisa mendapat hikmah dibalik status-status yang dia unggah Untuk memisahkan tali silaturahmi antara keluarga Rafi dan Ayu Ting Ting Semoga ada hikmah dibalik semua ini Agar perkataan dan tulisan-tulisan di Instagramnya bisa membuat dia jerat Dan di Instagram storynya yang baru dia tidak takut untuk dilaporkan ke polisi Jika pihak Ayu Ting Ting memang ingin melaporkannya Semoga kejadian ini bisa menjadi hikmah untuk keluarga Ayu Ting Ting Dan bisa selalu menjaga tali silaturahmi dengan keluarga gigi atau dengan keluarga siapapun Oke sahabat semua semoga ini menjadi pelajaran tersendiri ya Untuk Mister Yed dan kedua keluarga yang sedang tidak baik-baik saja Dan disini juga sudah masuk ke hotline news di beberapa media sosial Semoga ini menjadi penyujuk dan pengunggur dosa untuk Ayu Ting Ting Semoga Ayu Ting Ting lebih dewasa, lebih semangat dan lebih lega lagi menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan Mimin yakin semua ujian pasti ada kadar dan kodarnya Dan untuk Yuyun semoga kedepan bisa lebih berhati-hati menggunakan sosial media Meski itu untuk menaikkan viewers dari Instagramnya Semoga semuanya bisa kembali normal seperti biasanya Semoga informasi-informasi yang telah beredar di media sosial bisa hilang dengan sendirinya Semangat selalu untuk Ayu Ting Ting Masih banyak orang yang sayang dan mencintaimu Semoga semua kejadian yang terjadi saat ini ada hikmah yang besar yang bisa kamu ambil Untuk menjadi pelajaran hidup agar lebih baik lagi ke depan Oke sahabat menginjak berita selanjutnya Disini ada foto Anwar bersama Ayu Ting Ting dan Baim bersama sang istri Faula Disini bersama-sama kita lihat ya foto mereka berdua hampir sama Memakai baju dan gaun yang sama Disini ada Ayu Ting Ting persis sekali memakai bajunya sama dengan Faula Dari angka Sabali 20 Saya bangga dan kagum sama Ayu Ting Ting Karena Ayu artis yang apa adanya Sederhana sayang keluarga berjuang dari nol kuat Bekerja keral jatuh bangun dan bangkit lagi Sampai sekarang menjadi artis terkenal dan berkualitas Dan banyak karya tidak suka mengumbar kekayaan rendah hati Ayu tidak punya geng artis Bukan berarti dia tidak punya teman artis Memiliki tim yang kompak Hydro yang terkenal Krishna Von Reji Stylist ternama Eric Halamin Itinya fans sana iri dan sakit hati Idolnya takut tersaingi Tulis angka Sabali 20 di akun Instagram pribadinya Sepertinya memang disini ya Look-looknya sangat indah dan mempesona Disini juga banyak yang berkomentar Mengenai kemiripan baju yang digunakan oleh Ayu Ting Ting dan Faula Walaupun sama tapi kalian coba lihat Outernya beda jauh dengan Ayu Ting Ting Outer Faula dan Ayu Ting Ting beda jauh ya Hanya mirip modelnya saja Semoga para hater yang telah membuli dan memberikan statement yang tidak baik Dapat berkabat ya karena sebentar lagi bulan puasa nih Dan direncer dari akun Instagram Dias Ayu Ting Ting Dari Dias Ayu Ting Ting Yang hebat itu orang yang dulunya di bawah Dan bisa menaikkan derajat keluarganya Sampai bawa orang tua naik haji Dan sekarang bisa sukses Kalau orang dari dulunya kaya dan sekarang masih kaya Mah wajar-wajar aja sih Angkasa Bali 20 Makanya banyak yang iri dan ingin menjatuhkan kesayangan Ayu Ting Ting Kemudian disini dari Eca Febi Kalau cuma dibuli dihujat sudah biasa buat Ayu Tidak akan menggetarkan dia sama sekali Daripada pikir pembenci lebih baik Fokus sama karirnya yang makin bersinar tiap hari nongol di TV Ada aja caranya Ayu sibuk Mending dia pikirin keluarga kerjaan dan kesehatan dia Lebih penting Ayu makin cantik bersinar Biar pembenci makin iri Bisa aja ya para fans Ari Ayu Ting Ting Untuk menghibur Kemudian dibalas oleh Angkasa Bali Idul kita mah santai Penuh cinta untuk Ayu Ting Ting Pokoknya sehat selalu untuk Ayu Ting Ting Semoga selalu diberikan ketabahan Atas ujian yang Allah berikan saat ini Dan tak tanggung-tanggung Disini ada berata kartu sesemita Memberikan komentarnya juga ya Mengkoreksi gaun Ayu Ting Ting Yang dipakai saat malam pernikahan Aurel dan Ata Halilintar Berata kartu sesemita correction Yang dipakai Paula pun beda outernya Cuma tematiknya aja yang sama Begitu kata berata kartu sesemita Di akun Instagram Sahabat Ayu Ting Ting ya Mengkoreksi bahwa Ayu Ting Ting disini Memakai outer yang berbeda Dari Paula Tapi lebih mirip ke Paula Dibanding ke yang Onokoko Begitu tulis Stella Ropers 12 Artis Bollywood saja Banyak bajunya yang sama Ada Sir Hater Nora Apa-apa selalu dibikin heboh Kan hati mereka yang salah Bukan bajunya say Disini ada beberapa contoh ya Artis-artis Bollywood yang sama Memakai baju di hari yang sama Bahkan pesta yang sama Disini juga yang membuat iri Bukan karena bajunya Tapi hatinya Begitu cetus Angkasabali di akun Instagram Pribadinya Apapun yang dipakai Ayu Pantos lihat aja Baju yang dipakai Ayu Lebih enak dilihat Dan anggun Karena dia punya lebih elegen Baik panjangnya Juga pas sampai nutup sepatunya Jadi anggun banget Pokoknya biarin orang ngomong Apa yang penting Ayu Enggak ganggu mereka Dan Ayu Seorang yang hebat Dan kuat Tak hanya dokter berata Yang mengomentari status tersebut Disini juga ada Faisal stylist ahlinya Erik Halamin Salah kostum gimana Bukan cuma Ayu Yang pakai baju rancangan Ibu Gea Ke acara itu Dan perasaan Gisel Kenikahan Atta Pakai baju yang mirip Kayak Ayu Pas video klip Tak titut Gak kalian hebohin Kenapa harus nyudutin Ayu terus Cetus Erik Halamin Di salah satu akun Sahabat Ayu Ting Ting Yang mungkin merasa geram ya Karena Faisal stylistnya Di hebohkan Salah kostum lah inilah Dan itulah Semangat selalu untuk Erik Halamin Semoga selalu bisa Kompak Dengan Ayu Ting Ting Dan sebagai penyejuk Disini mom Ayu Ting Memberikan foto Kebersamaan Ayu Ting Ting Bersama Bilkis Yang memakai hijab Cantik sekali ya Ayu Ting Ting Dan Bilkis Sumairah Razak Banyak komentar Berdatangan nih Dari para fans Ayu Ting Ting Tentunya Dari Afika Aquarius Masya Allah Cantik banget ya Kakak Ayu Pakai hijab Kemudian dari Umu Aisyica Masya Allah Seseh terus Ibu Teteh Ikis Ayu Ibu Dan Ikis Semoga tetap Bahagia ya Salam dari Lombok Sehat selalu untuk Mom Ayu Ting Ayu Ting Ting Dan Ikis Serta Ayah Ojak Semoga selalu diberikan Kelancaran Dan keberkahan Dilancarkan segala Rizkinya Dan Usahanya Amin Dan berita selanjutnya Dan berita selanjutnya disini Datang dari akun Instagram Brata Kartasasemita Yang sepertinya memberikan obat Untuk kita semua Disini Brata sedang berfose Di sebuah toko Ya Kayaknya sama nih Kayak Hampir-hampir sama gitu Sama foto Ayu Ting Ting Yang sebelumnya Di toko karpet Rencana Allah Lebih baik Dari mimpimu Menyegerakan Mengejar mimpi Itu perlu Seperti halnya Berbuka puasa Yang harus disegerakan Tetapi ingatlah Waktu maghrib Di setiap tempat itu Berbeda-beda Sama halnya Dengan impian Saat Allah Menunda doamu Allah sedang Menambahkan Kesabaran Untukmu Saat Allah Mengabulkan doamu Berarti Allah Sedang menambah Keimanan Di hatimu Dan Saat Allah Memberi Yang berbeda Pada Doamu Itu karena Allah mempunyai Sesuatu yang Lebih baik Untukmu Husnudzon Jika Allah Mengabulkan doaku Maka aku Bahagia Tapi jika Allah Tidak mengabulkan Doaku Maka aku Lebih berbahagia Karena yang pertama Adalah pilihanku Sedangkan Yang kedua Adalah pilihannya Ali bin Abitolib Tulis Beratakan Sasasmi Tadi akun Instagramnya Dengan Kersenya Duduk Di Sebuah Karpet Yang Adem Banget Koko Love You Kemudian Dari Gita Sohari Wagelash Naksir Berat Guah Berat Menuju Halal 2021 Mau Dihalalin Makanya Cepet Lama Terus Halalin Jangan Kelamaan Kayaknya Tempatnya Sama Semoga Berjodoh Dengan Ayu Amin Kemudian Lagi Dari Bisa Gitu Fotonya Beratakarta Sesemita Keren Banget Sudah Berapa Hari Tidak Posting Tidak Posting Foto Sehat Selalu Beratakarta Sesemita Nuri Nur Aini Bahagia Setuju Banget Semoga Berjodoh Dengan Ayu Amin Insya Allah Amin Ya Robala Alamin Fotonya Kayak Nyambung Sama Cewek Yang Foto Di Karpet Kemarin Sama Ayu Ting Ya Kemudian Dari Keren Btw Bisa Pesan Amalnya Bang Foto Di Tempat Yang Sama Dengan Waktu Yang Berbeda Semoga Nanti Bisa Foto Bersama Disini Dengan Waktu Yang Tepat Dan Semoga Ayu Dan Rata Bisa Saling Berkomunikasi Satu Sama Lain Sehingga Bisa Menyedukan Tali Silaturahmi Bahkan Bisa Berjodoh Ya Doa Dari Mimin Dan Doa Dari Para Fans Semua Oke Sahabat Ini Saja Informasi Yang Dapat Mimin Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Serta Subscribe Tekan Tombol Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Selalu Mendapatkan Informasi Terbaru Dan Tentunya Mengenai Ayu Ting Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai